Kalau saya, menurut saya, saya sih kurang mengikuti ya, jujur. Paling kalau gambaran doang, dengan melihat sejauh ini, lebih ke Rituan Kamil sih. Karena Rituan Kamil, selain dia pengalaman juga untuk menata kota di Bandung, ya ada pengalaman lah. Jika di Jakarta, dia sebagai pemimpin juga. Itu sampai sekarang, so far saya masih ke nomor tiga ya, Pramuna dan Bangdul ya. Karena saya lihat pengalaman Bangdul di Banten itu cukup oke, dan juga saya harap bisa diaplikan di Jakarta kedepannya. Cuma sampai saat ini saya juga masih swing ya, dalam artian saya juga masih melihat nomor dua, nomor satu. Sementara kalau memang ada yang sesuatu yang menarik, ya mungkin saja pilihan saya berubah. Gula di mata apa? Di Rituan Kamil. Kenapa, Bang? Karena mungkin perangkat programnya lebih relevan sama warga Jakarta. Abang, kalau semisal nanti Bang Daituan Kamil dan Pak Suswono menang dalam pilkada Jakarta dan sebagai gubernur, apa pesan yang ingin sampaikan kepada mereka? Atau mungkin ada masalah yang harus mereka selesaikan setelah menjadi gubernur? Kalau masalah yang harus selesaikan sih, udah pasti macet banjir gitu ya. Mungkin itu sih. Kami lanjut kan, Pak Pemisa. Bang Insat, kalau melihat penampilan dan juga janji-janji yang tadi disebutin, itu masih bisa membuat pendukung itu nge-swing nggak sih? Atau bingung nggak sih? Tadi malam ya, kita tadi malam dulu. Iya, kalau saya sih yakinnya banyak yang masih bisa swing ya. Kalau dari hasil survei itu justru banyak juga yang baru memilih di hari H. Sama kemudian di saat Minggu Tenang. Jadi sekarang-sekarang ini memang menimbang sih. Realistis kemarin yang disampaikan atau janji-janjinya? Realistis dan asik-asik juga gitu. Ada CCTV, ada Job Fair, ada Balai Rakyat ya. Terus kemudian ada 200 juta per airway gitu ya. Terus melawan agenda global supaya kita independen. Itu kan cakep-cakep gitu. Menurut saya itu realistis dan bagus. Apalagi tadi kan disampaikan semuanya berdasarkan PBD. PBD udah ada. Tapi? Tapi menurut saya sih belum ada yang berani gitu ya. Mengungkapkan kalau nanti nggak lagi jadi ibu kota terus mau gimana gitu kan. Kan banyak yang kosong. Terus aset-aset tuh mau diapain aja. Tapi itu nantilah. Tapi saya sih cukup senang lah dengan apa yang kemarin disampaikan ya. Sehingga rakyat Jakarta minimal sekarang juga memahami kira-kira programnya apa. Kalau saran saya sih jangan juga terlalu genzet ya. Tapi juga millennials, boobie boomers kan juga masih banyak. Jadi nggak terlalu fokus di sana. Hanya saja pesan saya kepada tiga paslon ini jaga lisan gitu. Karena beberapa kali Pilgub Jakarta itu yang surveinya paling tinggi gara-gara lisannya kepleset kemudian jadi kalah. Karena warga Jakarta ini benar-benar nunggu sampai hari H pada saat dia di TPS gitu. Hati-hati berarti bang ya. Dan masing-masing kan sudah pernah ya. Bang Ridwan pernah, Bang Rano juga pernah gitu ya. Bang Dalma sih begini-begini aja. Tapi kalau menurut saya sih dilepas aja lah. Misalnya dia bilang, saya mau kasih libur setiap Senin. Itu nggak apa-apa tuh kalau Dharma tuh. Yang penting orang, apa sih melek dulu. Oke, ini karena waktunya singkat sekali, saya kasih bagi-bagi waktu. Silahkan dari masing-masing jubir untuk closing statement. Saya mulai dari Mbak Aki, silahkan Mbak. Jam terbang itu nggak bisa bohong. Kita bisa melihat Pak RK dan juga Pak Suswono itu sangat tenang banget untuk bagaimana menyampaikan gagasan-gagasannya. Artinya ini Pak RK itu sebagai melihat helikopter view. Bagaimana tata kelola Jakarta kita ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Kita selalu menjadikan aspirasi, menjadikan inspirasi. Dan kita berusaha untuk berinovasi kebutuhan-kebutuhannya. Makanya program-programnya kita ini bukan program asumsi aja, tapi program yang dibuat yang sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, kalau kita bilang disabilitas, perempuan, ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan. Kalau kita mohon maaf, ini kosong tiga kemarin bilang bahwa Bandung ya kemarin. Satu masalah Bandung dan itu menjadi Bandung yang tidak ramah dengan disabilitas. Saya nggak setuju dengan hal itu, mohon maaf. Saya nggak setuju dengan hal itu. Karena kenapa? Disabilitas ini kompleks. Disabilitas ini multisektoral. Artinya bagaimana semua program ini untuk semua. Disabilitas ini perhatiannya juga harus diperhatikan. Kita bisa melihat bahwa disabilitas perempuan ini menjadi sesuatu yang juga berpartisipasi aktif. Dan artinya bahwa salah satu Jawa Barat itu adalah disabilitas yang SDM-nya maju dan mau kita bawa. Oke, terima kasih Mbak Angki. Master, monggo Master. Ya, jadi warga Jakarta tuh cerdas-cerdas dan pemimpin itu yang dilihat adalah integritasnya. Hatinya, mulutnya, ucapan, perbuatannya itu selaras. Baik-baik semua. Jadi, sebenarnya musuh dari kedua di sebelah saya ini ya, dari petugas partai di sebelah saya yang muncul dadakan ini gitu. Ini adalah musuhnya adalah track record-nya sendiri. Ya, jadi silahkan dijawab track record-nya. Karena Kang Emil punya track record ya di Bandung, di Jawa Barat. Dicek ya, apakah sudah menunaikan janjinya saat itu. Ya, dan juga demikian sebelah kami ya, ada Mas Pram, ada Bang Dul. Apakah sudah menunaikan janjinya saat di Banten, saat di Tanggerang? Coba dicek. Jadi, apakah angka kemiskinan di sana sudah turun? Apakah angka pengangguran di sana sudah turun? Ya, kami nggak akan ngomong banyak. Genzi ya, anak Abah Anis, Jack Mania, para ojol, para buruh, sodara-sodara kami. Rakyat jelata ya, rakyat miskin yang bokeh, sama kayak kami Bang Dharma, sama kayak Bang Kun yang nggak punya duit gitu. Ini bisa, ya nggak punya duit. Kita general yang hartanya paling kecil. Kita cek aja track record-nya. Jadi, quote saya adalah, karya kita adalah track record kita. Silahkan dicek, warga Jakarta bisa cek dengan detail. Dan pilihlah dengan hati nurani, karena kami petugas rakyat. Kami nggak mungkin ingkar janji. Kami tidak disandra oleh siapapun. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Terima kasih, Master. Monggo, Mas Aris, silahkan. Ya, dari yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul, kemudian juga kita melihat dari penampilan kawan-kawan cagup yang lain, kita melihat bahwa memang Mas Pram dan Bang Dul paling matang dan programnya paling realistis. Terbukti, misalnya pasangan Bang Emil, misalnya mengikuti perihal program pendidikan gratis dari SD sampai SMA, negeri dan swasta yang tadinya tidak mau digratiskan, digratiskan saat ini. Transportasi gratis, LRT, MRT, dan Transjakarta, kita gratiskan 15 golongan, mereka ikuti, tambahin satu lah, tambahin dua. Artinya apa? Ini bukan kita tidak senang, justru kami bangga. Artinya semua orang punya niatan baik untuk membangun Jakarta dan kami sangat welcome itu. Kami akan sangat berkolaborasi dan ide itu akan sangat kita tampung dan kita terima. Nah, perihal apapun itu yang baik akan kita terima. Perihal Mas Pram dan Bang Dul juga sampaikan bahwa beliau akan berhubungan baik dengan gubernur sebelumnya dan para tokoh-tokoh. Silahkan dibuktikan dulu. Apakah sudah bertemu Pak Ahok? Apakah sudah bertemu Pak Anies? Kalau Mas Pram dan Bang Dul tidak perlu berkata-kata seperti itu, tetapi sudah dibuktikan. Mas Pram juga belum ketemu kan? Ketemu itu juga dadakan kan? Ketemu di CV kan berbincang. Tetapi kan intinya ada pertemuan. Kalau dadakan aja belum, kalau tidak sengaja aja belum, agama apa yang sengaja gitu kan? Artinya apa? Bertemu dulu, berbincang dulu. Berbagai macam tokoh-tokoh ketua relawan Bang Anies itu di kita. Pak Laude Basir, kemudian juga ada Bang Iwan Tarigan, itu sudah semua ke kita. Artinya bukan saya mau mengklaim, tetapi ada kesamaan semangat dan visi dengan para pendahulu-pendahulu Jakarta. Tokoh nasional juga sudah ketemu belum? Kita sudah ketemu Pak SBY, Pak JK, Bu Mega, Sultan Hamung Kubono. Tokoh-tokoh agama, ada Habib Lutfi, semua sudah kita ketemu gitu loh. Jadi kita tidak perlu berbincang, tetapi kita buktikan seperti itu. Nah program-program misalnya Pak Benyamin, tadi malam itu sebagai ikon Jakarta ya. Kita ingin masyarakat itu berlomba-lomba, menjadikan lingkungannya itu bersih, nyaman, dan indah. Itu nanti kita setiap satu semester penilaiannya, 6 bulan sekali, itu nanti kita apresiasi. Bagaimana kelurahan yang paling baik, itu akan diberi uang pembinaan dan sebagainya. Setelah saya tutup dengan kalimat yang luar biasa, yaitu pantun. Ke Kemayoran beli kentang, pulangnya ke Dufan naik biang lala. Di debat Mas Pram dan Bang Dul terlihat matang, insya Allah makin yakin Jakarta menyala. Oke, baik Mas Aris, Master, Bang Ki terima kasih, Bang Hensa terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Pemirsa sekali lagi, debat semalam mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda. Masih akan ada debat lainnya, pergunakan pilihan Anda untuk tahu track recordnya dan segala macamnya, dan visi-misinya supaya Anda benar-benar bisa memilih pemilih di Jakarta nanti. Terima kasih telah menonton!